selamat menikmati kalau punya bawang merah yang banyak biar tidak cepat rusak kita manfaatkan bagaimana caranya supaya bawang merah itu tahan lama ini sudah ini memang tidak seberapa tua karena kalau terlalu tua nanti kena hujan malam jadi ini jadi rusak jadi ini saya panen sendiri disana tempatnya kan video sebelumnya saya selalu bikin video tentang bawang saya dan ini sebagian yang sudah takut rusak maksudnya ini mau digoreng begini saja ini sekarang saya akan membersihkan tipsnya itu kita bersihkan bawang merah ini nanti kalau sudah bersih kita akan goreng yang masih utuh seperti ini jadi bisa dipakai setiap hari agar tidak membusuk di tempat ya teman-teman ini bawangnya akan digoreng seperti ini cuma akan dibersihkan kulitnya biar kulitnya itu cepat kita apa kalau di satu-satu ya di oncein apa di kupas itu akan lama ya teman-teman jadi tipsnya itu triknya itu kita harus rendam sama air biar juga tahu yang busuk nanti yang rusak itu akan ketemu juga kalau yang bagus ini juga akan ketemu dan akan cepat apa ya terkelupas kulitnya gitu kalau sudah direndam seperti ini mari kita akan membersihkan selepas membersihkan kita akan apa akan menggorengnya ya nanti dicuci seberapa kali ya teman-teman eh besar ya pakai pisau saya akan pilih yang bagus ya teman-teman ini kelihatan lece tapi sebenarnya ini bagus kelihatan aja lece jangan fokus sama tangan petani ibu petani ya teman-teman ini lahannya dipersihin mau ditanamin kembali tapi tanamnya sedikit saja saya mungkin mau untuk sawi atau untuk kangkung atau untuk yang lainnya nanti belum tahu belum di apa ya lanjut ya teman-teman in there Terima kasih. 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 Ini gorengnya rada lama, biar enggak cepat basi, kalau ada kulkas enak ya, taruh di kulkas, cuma di tempat yang baru saya belum ada kulkasnya, kulkasnya masih ada di rumah di Pegunian, oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.